Ku lari ke hutan, kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi, sepi dan sendiri aku benci. Ku ingin bingar, aku ingin di pasar. Bosan aku dengan penat, dan enyah saja kau pekat. Seperti berjelaga jika ku sendiri. Kenapa tak pecahkan saja gelasnya, biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok keraton putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya, biar terderah. Apa aku harus lari ke hutan, belok ke pantai. Bosan aku dengan penat, dan enyah saja kau pekat. Seperti berjelaga jika ku sendiri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum Assalamualaikum Aduh Hani akhirnya hari ini kita ngobrol lagi ya Setelah sekian lama kita nggak ngobrol Tentang apa ini? Nah gini, ini kan bulan Februari ya Bulan katanya orang-orang sih identik dengan cinta Padahal cinta kan kita tahu sendiri maknanya luas ya Nah aku ingin tanya langsung aja menurut Dhani Cinta itu apa sih? Terutama untuk cowok ke cewek ya Atau laki-laki ke pasangan Terutama ke pasangan Dhani itu apa cinta itu? Kalau menurutku cinta ke pasangan itu Menerima dan memberi Menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan Betul-betul Dan memberikan apa yang kita punya ke pasangan dengan ikhlas Gitu ya menurut Dhani? Itu menurutku Kalau menurut aku sih cinta itu ungkapan perasaan ya Kasih sayang, perasaan lebih lah Untuk memberikan segala sesuatunya kita pada pasangan kita Baik lahir maupun batin Terutama yang sudah menikah pastinya Itu menurutku Ya mungkin persepsi orang berbeda-beda ya Tapi kan namanya cinta tetap Cinta itu intinya apa? Memberikan kasih sayang Memberikan perhatian lebih lah Pada pasangan satu sama lain Jadi maknanya cinta itu banyak ya Sebetulnya ya Banyak Yang terutama tentunya kita cinta kepada Tuhan Allah SWT Cinta anak Orang tua Iya kan pasangan Dan kebara-bara Iya Jadi maknanya kembar sekali cinta itu Cinta itu bisa dirasakan Tapi nggak bisa dilihat wujudnya ya Itu ya benar-benar Oke oke Itu menurutku sama menurut Dhani Arti dari cinta Iya Oke Terus pertanyaan berikutnya gini Hani Nah Hani ingatkan 20 tahun yang lalu Tahun 2022 ya Maaf kalau 20 tahun yang lalu tahun 2002 tepatnya film ada dengan cinta itu booming ada apa dengan cinta waktu kita zaman-zaman kuliah ya waktu itu ya kuliah aku sekitar semester 1 atau semester 2 iya iya aku juga itu sama kok kan kita semua beran-an nah gini ya nih ini kan nggak terasa loh sudah 20 tahun ada apa dengan cinta panesan kamu pakai jaket gini ya iya jadi seperti apa kerangga nah menurut Ani film ada apa dengan cinta itu filmnya bagaimana sih waktu itu itu kan sampai hits banget orang puluhan berjubel nonton di bioskop rame-rame nah menurut Ani itu gimana film ada apa dengan cinta iya kalau menurut waktu itu kan film ada apa dengan cinta itu film pertama yang booming setelah beberapa lama film Indonesia itu vakum itu film ada apa dengan cinta itu film tentang remaja tentang percintaan remaja dan memang sangat booming pada zamannya tahun 2002 itu iya iya dan menggambarkan ya apa namanya remaja remaja sekolah SMA zaman dulu memang seperti itu ya pada umumnya iya iya bener ya kalau menurutku sih sama seperti ini ya kurang lebih seperti itu tapi aku tambahin tapi mungkin waktu itu settingnya memang SMA ya waktu itu memang kita memang bener sudah kuliah semester dua tapi kan setidaknya sudah kita merasakan masa putih abu-abu berseraga putih abu-abu jadi masa itu senang jadi satu itu loh jadi masalah apa ramadhan entah itu karena hobinya maaf cabut atau hobinya belajar itu tetap seru berkesan gitu loh masa putih abu-abu masa sekolah itu baru saja kita lewati gitu makanya itu seru banget jadi berkesan ya gitu jadi kalau film terdapat dengan cinta itu bener-bener film yang bener-bener apa menghiplotis waktu itu ya terutama remaja waktu itu ya remaja milenium istilahnya kan dulu ya remaja milenium itu untuk berduyun-duyun untuk berbondong-bondong datang ke Yusko untuk menontonnya ya jadi aku lihat itu pertama tuh aneh ya nih berjumpul banget jadi beli tiket tuh sudah antrian kedepan maupun belakang kami waktu itu iya nah ini menyambung ke pertanyaan ketiga hari ini waktu itu berangkat dengan siapa waktu itu nonton filmnya iya aku nonton itu waktu itu enggak filmnya filmnya rilis terus aku langsung nonton enggak karena pas ini selalu penuhkan ya benar-benar dan tiket itu selalu habis jadi aku tuh memang sudah agak-agak ya belakang-belakang karena memang selama beberapa bulan itu bioskop itu selalu penuh terus ada apa dengan cinta itu sampai aku tuh enggak enggak dapat di bioskop yang Surabaya pusatnya nih Oh gitu jadi sudah sampai di Surabaya pinggiran aku nontonnya itu di mall yang Surabaya pinggiran daerah itu loh daerah TVRI mall daerah situ pokoknya mesin Sungkono lupa aku mal apa dulu itu ada bioskop di situ lah aku nonton di situ sama temen-temenku berbanyak temen-temen ceweknya bernama apa berberapa dulu itu bernama berlima gitu itu ya nonton rame-rame dan itu nontonnya enggak cuma sekali nonton terus nanti kapan nonton lagi itu dua atau tiga kali nonton jadi rela berkali-rali nonton kalau maksudnya ceritanya ceritanya itu settingnya juga keren ya waktu itu iya terus ganteng kan sih Nikola Samutra di apa Dian Sastronya juga cantik banget kayak gitu natural lah siit banget juga ceritanya pasangan terhits waktu itu di jaman itu gitu kalau aku waktu itu nontonnya ya maaf sama mantan waktu itu tahun 2002 ada juga di salah satu bioskop di Surabaya tepatnya di daerah Dharmas adalah pasti tahu sendiri kalau orang Surabaya di situ tuh nontonnya itu waktu itu ya enggak sama seperti ini enggak awal-awal gitu jadi agak belakangan tapi meskipun belakang tapi masih tetap banyak sampai bulan-bulan berapa tuh ya harus kok gitu berapa lama kok sama? berdua kok? ya berdua kalau sama temen-temen enggak berapa kali nontonnya? sekali aja sisanya kan pernah ditayangkan di TV jadi lihat terus kalau aku juga di TV juga sering nonton itu bener ya oke lanjut ke pertanyaan berikutnya Hani ini ada apa? dengan cinta kan ada sekuel kedua ya tahun 2016 sebetulnya jaraknya yang cukup jauh antara 2002 ke 2016 14 tahun ya? iya nah itu menunggu berapa pun nama itu menurut Dhani sih apa perbedaannya antara adapa dengan cinta pertama dan kedua? terus menurut Dhani bagus mana? ada apa dengan cinta kedua itu menurutku terlalu lama ya? ya terlalu lama itu tadi ya? jaraknya dari 2002 sampai 2016 14 tahun itu kalau cintanya terlalu lama dulu tuh harapannya kan adegan terakhir tuh waktu orang gak ke Amerika kan dia janjinya berapa pun nama? kalau di puisinya Rangga itu kan satu pun nama akan kembali untuk mempertanyakan cintanya nah itu kok sampai 14 tahun pemainnya tuh sudah sampai sudah menikah ya dia sudah punya anak kemudian yang gak ada itu siapa? pemeran Alia, Nadia Seri Nadia Seri, pemeran Alia juga gak ada di Adapa dengan Cinta 2 terlalu lama gitu aku pikir ya sekuelnya itu nanti entah berapa satu tahun atau dua tahun setelah Adapa dengan Cinta yang pertama akan muncul kelanjutan Adapa dengan Cinta yang kedua ternyata sampai 14 tahun jadi gak ini lagi ya Bu gak terlalu excited gitu loh untuk menonton kelanjutannya itu berarti Ani sempat ke bioskopat gitu enggak, aku gak, karena gak excited Hani jadi aku nunggu di TV waktu itu aku nonton di TV dan aku gak terlalu yang ngikutin ceritanya banget gitu cuma nonton sekali dan bahkan kayaknya sudah gak ada karena nonton sekali dan aku gak terlalu excited jadi gak ada memori gitu loh tentang film Adapa dengan Cinta yang kedua adegannya apa gitu tuh gak terlalu banyak memorinya kecuali tempat-tempat wisata yang waktu itu syutingnya kan di Jogja Magelang ya jadi ada beberapa spot yang mereka syuting itu aku tahu karena kan aku sempat tinggal di Jogja agak lama ya itu aja sih yang aku ingat di Adapa dengan Cinta 2 spot-spotnya aja berbeda dengan ini Hani ada apa dengan Cinta yang pertama itu karena apa namanya excited ya jadi nontonnya juga berulang-ulang jadi ada beberapa adegan di film itu yang aku hafal gitu loh kalau Hani gimana? kalau Hani gimana? sama Hani? jadi menurut Hani gimana? kurang ya, kurang greget lah mohon maaf ya soalnya gimana ya telah menama ya telah menama jaraknya itu loh soalnya sudah usianya sudah seumuran kita semua jadi masa remajanya itu gak hilang iya gak dapet ya iya jadi sebetulnya cocoknya dapat dengan Cinta sudah berkeluarga malahan nah ini nunggu maaf nunggu lama belum berkeluarga tapi pada dasarnya kan banyakkan pemain kan sudah berkeluarga semua gitu loh jadi ya sekali lagi mohon maaf kurang greget iya dan itu juga banyak komentar-komentar ini juga kan ya terlalu lama lumayan juga waktu film ada pada dengan Cinta kedua keluar itu kan komenternya sama seperti itu iya iya jadi ke segulah kita kedua sama hehehe oke Hani lanjut pertanyaan berikutnya ya kembali ke AADC yang pertama ada pada dengan Cinta yang pertama itu pernah beberapa waktu yang lalu kita bicarakan ya sebelumnya kan ada adegan atau cuplikan-cuplikan yang serulah dihadapan dengan Cinta yang pertama nah bisa gak Hani sebutkan apa saja sih adegan-adegan yang nah ini paling berkesan paling ingat dihadapan dengan Cinta yang pertama iya ya seperti yang aku pernah bilang tadi tuh memang adegan-adegan dihadapan dengan Cinta pertama itu berkesan dan aku tahu gitu itu sudah hafal gitu nah yang paling berkesan itu ya yang pertama itu ini waktu si Cinta itu kan sempat pergi jalan sama Burni yang suka sama dia itu nah si Nicholas itu lagi nyebrang di Rangga ya si Rangga nyebrang di Lampu Merah sementara ada mobilnya Cinta sama Burni itu lagi berhenti mereka lagi bercanda di dalam mobil itu terus si Rangga itu natap mereka itu dengan matanya yang tajam itu keren banget juga si Nicholas si Nicholas Saputra itu ya si Rangga itu tatapan matanya itu emang bagus matanya si Nicholas Saputra itu kemudian kemudian itu kan slow motion juga ya itu keren matanya terus yang kedua apalagi ya waktu ini si Cinta marah sama Rangga oh iya kan mereka sempat dekat terus apa namanya si Cinta itu kan agak dijauhi sama temen-temennya terus dia tuh kayak marah ke dirinya sendiri akhirnya dilapkan ke Rangga yang di lorong sekolah terus Cinta bilang sejak ketemu kamu aku jadi berubah aku jadi orang yang gak bener nah itu terus mereka marah nah itu juga kan tatapan Rangganya itu matanya tampak marah gitu ke Cinta kemudian adegan ini waktu setelah mereka marahan si Cinta gak mau ketemu sama Rangga lagi Rangga kayaknya kangen atau gimana terus dia hujan-hujan grimis nunggu di depan kamarnya Cinta sambil natap kamarnya Cinta malem-malem nah itu kan sweet banget itu ya terus apalagi ya sama ini aduh banyak ya sama waktu Cinta sama Rangga di rumahnya Rangga lagi makan siang itu oh iya ya sama bapaknya Rangga terus kan rumahnya di lempar bomolotof nah itu terus si Rangga dengan emosi dengan marah mengejar si pelempar bomolotofnya itu dan bilang dengan slow motion juga kan lari terus kemudian bilang pangetit kak gitu itu kan juga eh tatapan matanya tuh lho matanya tuh lho bagus dengan emosinya itu 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 adegan-adegan yang berkesan ya kalau Rangga berkesan tapi yang paling yang paling kuingat ya itu terus kalau Hani apa? aku juga banyak sih tapi aku sebutkan beberapa aja ya adegan yang berkesan waktu itu Hani apa Rangga pulang ke cafe ya sama Cinta belum? pulang dari cafe pulang dari cafe ternyata di pohonnya gitu gitu jadi emnya jatuh ke bawah jadi kerasa jadi kerasa apa momen anak mudanya keren dapat banget waktu itu terus apa waktu itu adegan fight ya ketarung ya mat Rangga dikruputin ya di Taur di Taur sama kelompoknya Burne ya gitu itu jauh banget lah waktu itu kalau tiada hari tanpa Tauran kayaknya gimana ya waktu sekolah itu nggak lagi banget ya menggambarkan kondisi anak SMA eh bukan zaman dulu ya sekarang ya anak SMA ya masih suka Tauran juga ya ya bener sih jelek ya untuk ditiru tapi realitanya kenyataan anak-anak sekolah seperti itulah kalau memperbutkan cinta memperbutkan sesuatu itu pasti ada sisi Tauran gitu terus nah ini jelas yang Rangga waktu sama Cinta kebanyakan kebanyakan itu itu paling gimana ya aduh kok gini kalau kebanyakan terus ada kebanyakan kebanyakan jadi pernah lho kayaknya seperti apa dapat kiss terbaik waktu itu enggak tahu lagi kalau salah emang emang beneran ya kissnya beneran kissnya kan cuma apa namanya di blur atau di sekilas gitu tapi ini bener-bener kiss di shoot beneran gitu ya beneran nah terus yang keempat ini yang terakhir bagi yang keempat ini terakhir ini adegan lucu waktu di bandara sudah semuanya waktu di apa di jalan ya waktu mau pulang atas kebanyakan itu mungkin No 2 itu juga perkesan buat aku juga cam 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 lucu itu kalau bagian lucunya jadi sekali lagi perbanduan film ada apa dengan cita yang pertama itu antara lucu romantis sedih dan semuanya jadi satu tentang keluarga, persahabatan, percintaan ada semua ya jadi satu aku punya bukunya sampe punya buku aku aku beli di Gramedia waktu itu itu juga salah satu adegan yang aku suka juga lupa tadi aku belum sebut ya jadi cinta waktu marah buang buku fotokopiannya buku aku yang dia pinjem, eh bukan dia pinjem dia ambil dari, dia ambil diam-diam dari rangga, terus dia fotokopi ya kan sampe punya coba lupa juga ya aku tadi sebutkan ada adegan juga yang waktu itu cari buku ya rangga itu waktu itu di Kuitang di Kuitang ya itu juga berkesan sih aku juga sorry lupa-lupa ingat berkesan makanya itu terus ini ada juga puisi yang dari buku ini yang mereka sama-sama suka yaitu tak bacakannya benar-benar bukan maksudku mau berbagi nasib nasib adalah kesunyian masing-masing itu yang waktu mereka ngobrol akrab pertama kali tentang buku ini dan mereka membacakan kuisi di dalam buku ini yang sama-sama mereka suka yang itu tadi betul-betul oke nah itu adegan yang yang berkesan ya ini yang terakhir aku tanyakan nah di dalam hadapak dengan cinta itu kan identik dengan soundtracknya terutama soundtracknya dibuat oleh Temeli Goslo dan Anto Hood Poma Anto Hood nah bisa gak Ani sebutkan beberapa apa soundtrack yang Ani berkesan di dalam hadapak dengan cinta aduh kalau soundtracknya aku suka semua aku kan punya fotonya punya apa kasetnya sebentar aku ambilkan aku ambilkan kamu juga punya ya nah punya dong aku dulu pernah beli di salah satu toko kaset juga di Surabaya aku juga punya kan waktu itu aku tempat tunjukkan di koleksi-koleksi kaset juga tentunya memang aku punya ada bandingan cinta ini dan aku ini suka semua lagunya ada berapa lagunan iya jadi 11 lagu jadi di kaset ini ada 11 lagu mungkin ada yang berbeda di CD itu ada tambahan gitu loh yang apa yang mungkin yang waktu itu apa cinta tokronnya dan salah satu itu nyanyi oh oh yang puisinya gak itu nyanyi puisi raja itu ada itu ada di CD aja oh dikasih iya dikasih gak ada gak ada makanya itu kan cukup nah ini macam-macam kan lagunya seperti ini dari slide A sampai slide B bener ini tadi ada 11 lagu ya gitu nah sekali lagi Hani kan belum jawab pertanyaanku tadi yang sorry lagu apa aja yang kira-kira tapi yang nyanyi apa di pikirannya banyak Hani semuanya itu aku suka tapi yang paling suka itu ini loh tentang seseorang tentang seseorang dan tentang seseorang itu kulat kulat kirimu ku bersupa akan mencinta itu dari Anda ya yang nyanyi cowok yang nyanyi ya sisanya temelikus loh terus ada apa dengan cinta sendiri itu duet sama Eric ya terus apalagi ya genting genting yang berbunyi genting gamar itu itu mau ending ya ceritanya mau apa kayaknya cinta yang galau-galau galau merenung di kamar terus terus apa yang bimbang bimbangin pertama kali aku terbuka ya itu jika kren itu ada kok klipnya jadi banyak yani ya semuanya semuanya aku suka semuanya terus sama satu lagi yang mungkin gak ada di album yang pas band itu loh oh iya itu yang waktu adegan itu kembali ke tadi konser sekolah mereka kan mengundang mereka kan mengundang pensi terus mengundang pas band dan tere waktu itu pas band featuring tere nyanyi kesepian kita kesepian kita inget gak aduh gimana aku lupa satu dua tiga hidup ini hidup ini hanya keringan yang terasing di lantan itu ya 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 itu kita juga itu juga apa ya gak masuk gak masuk itu album maaf kalau album sendiri atau album intinya pas ben aku kurang tahu ya tapi gak ada di album adegan dengan cinta itu kita juga suka bener ya itu pastilah kembali ke tadi adegan tetap konser konser ya tadi konsep pensi di sekolahnya kalau aku juga semuanya suka ini ya yang pertama juga jelas adegan dengan cinta sama eric temeli during eric ya terus kubahagiai ini jelas-jelas menggambarkan kisar remaja waktu itu kan ada beritnya dalam hidup ini aruni semua cerita indahmu saat-saat remaja yang terindah tak bisa terpulang jadi inget ya zaman putih ababu itu memang gak gak bisa terpulang jadi temeli bikin liriknya pas banget pas banget gitu terus ada macem-macem lah ada betul Hani tadi anda tentang seseorang gitu terus apa dimana malumu itu geng waktu itu cinta ya sama hibur perannya alia waktu itu lagi sedih sedih betul itu ya Hani oh ya Hani itu aja yang aku tanyakan tentang apa darbatan cinta tapi sebelumnya kita duet dulu dong apa lagu ada padangan cinta ngambil hatinya aja ini inget inget gak kalau gak inget aku buka aja tinggal gitu ya gak apa aku lupa ya apa ini nah ini itunya apa ini namanya ya album album ada padangan cinta ini ada lirik-liriknya kayak gini sering menyanyi ini ya Han dengerin lagu sambil dengerin lagu sambil baca liriknya lirik, teks teks ya rapnya depan dengan cinta ini mana ini oh depan depannya nah ini ini nah ini ya rapnya aja ini aku dulu ya ini ya sorry kalau suara wahai pujangga cinta biar memelai indah telah danikal buku cucurlah pada hatimu ada apa dengan cinta perbedaan aku dengan kau biar menjadi baik dalam puisi cinta terindah oke itu salah satu penggalan lirik lagu yang berkesan waktu itu ya Hania di apa di film maaf dapat dengan cinta sekali lagi maaf kalau suara kami selagi ya maklum bukan penyanyi asli kalau penyanyi asli ya tentunya teman Goslu dan Eric ya yaudah beronan kali ini udah panjang lebar ya tentang mengenang kembali tentang 20 tahun ada apa dengan cinta yang sangat epic sama hit sangat booming waktu 7 zamannya dan sampai sekarang ya tentu nonton gak posen gak posen jadi semua orang kita yang sudah berumur pasti pasti berkesan gitu oke Hani gitu aja ya beronanku sama Hani tentang dapat dengan cinta hari ini semoga ada manfaatnya dan bisa mengenang kembali masa-masa muda masa-masa remaja yang tidak akan pernah berlipat oke gitu aja makasih Hani sama-sama oke makasih semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum aseӬ Sampaih makasih ase ase as 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 Terima kasih.